Saudara jenasa anak usia 7 tahun yang difonis mati batang otak usai operasi amandel di rumah sakit Kartika Husada akan dimakamkan Rabu besok di pemakaman umum Kedurenan, Kota Bekasi, Jakarta Barat, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Korban dinyatakan mengalami mati batang otak usai menjalani operasi amandel. Orang tua Alvaro Daren tak kuasa menahan kesedihan setelah Alvaro dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU rumah sakit Kartika Husada Senin Malam. Alvaro meninggal dunia setelah mengalami koma karena difonis dokter mengalami mati batang otak pasca menjalani operasi amandel. Keluarga Alvaro mengaku mendapat informasi dari rumah sakit jika Alvaro sempat mengalami kejam pasca operasi hingga diberi obat. Namun hingga hari ke-13, Alvaro tak kunjung sadar. Ini masuk rumah sakit amandel, setelah keluar dari ruang operasi katanya ada sesak nafas sedikit, setelah itu ada kejang-kejang. Setelah kejang-kejang ditangani lagi masukin di ICU. Tapi penjelasannya katanya anaknya ditidurkan. Entah pakai obat, entah apa ya waktu itu ya dijelasin dokternya ke mereka. Anak ini ditidurkan, lalu ya sudah sampai hari ke-13 kami tidak pernah lagi melihat dia bergerak. Keluarga merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya dan menilai ada dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan pihak rumah sakit saat menangani operasi amandel korban. Atas dugaan malpraktik, keluarga telah melaporkan 8 orang pihak rumah sakit, mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak, hingga Direktur Rumah Sakit Kepulda, Metro Jaya. Ini kami ada melaporkan sekitar 8 orang terlapor ya, itu sudah meliputi dokter-dokter yang terkait, yang melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak, sampai dengan Direktur daripada Rumah Sakit tersebut. Dari Rumah Sakit Kartika Usada, mengatakan bahwa anak ini sudah mengalami mati batang otak. Nah kan ini sungguh aneh ya, aneh sekali kenapa saya bilang dari operasi amandel lari ke batang otak, makanya saya bilang ini ada kelalaian, ada kealpaan yang dimana kami duga ada tindak pidana yang dilakukan di sini. Korban akan disemayamkan di Rumah Duka Rumah Sakit Elisabeth Bekasi. Proses pemakaman akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan setelah pertemuan keluarga. Keluarga berharap polisi segera penyelidiki kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Kartika Usada, Kota Bekasi. Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkap saudara kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rizka Nanda yang saat ini berada di Bekasi. Rizka, hari ini jenazah sudah dimakamkan di Rumah Sakit Elisabeth. Apakah ada pihak dari Rumah Sakit yang datang menemui pihak keluarga, termasuk juga apa yang menjadi harapan dari keluarga? Ya, betul sekali Niluh dan juga saudara bahwa memang saat ini Alvaro ini sudah disemayamkan di Rumah Sakit Elisabeth Bekasi dan memang saat ini masih disemayamkan dan kemudian menjalani beberapa rangkaian acara adat dan juga rangkaian acara keagamaan. Memang pihak keluarga ini sangat menyayangkan apa yang terjadi kepada adik kita Alvaro ini karena memang pada awalnya hanya didiagnosis terkait dengan Amandel dan kemudian dilakukan operasi dan kemudian akhirnya kemudian didiagnosis mengalami mati batang otak. Nah inilah yang menjadi pertanyaan dari pihak keluarga bagaimana kemudian dari penyakit Amandel kemudian menjadi mati batang otak. Nah kita akan berbincang dengan salah seorang keluarga korban sudah hadir bersama kami. Ini merupakan Bapak Franz, ini merupakan paman dari adik kita Alvaro. Nah Pak Franz mungkin bisa diceritakan sedikit, sebetulnya bagaimana sih kronologinya kemudian adik kita ini datang ke Rumah Sakit menjalani operasi tentu akan melewati berbagai rangkaian sebelum melakukan operasi. Bagaimana kemudian akhirnya bisa terjadi hal seperti ini? Ya kami juga sebenarnya tidak memahami bagaimana ini bisa terjadi karena harapan kami anak-anak kami ini masuk ke Rumah Sakit atas rujukan dari Puskesmas itu di vonisnya Amandel, hanya Amandel. Lalu mereka diundang ke Rumah Sakit, itu juga aneh undangannya jam 5 subuh, lalu mereka bisa ditindaknya itu jam 12. Nah anak kami ini masuk ke ruang operasi, kan dia berdua dengan abangnya. Abangnya namanya Vincent. Nah tetapi yang menjadi aneh kenapa adiknya duluan yang diambil, dibawa, dan pada saat diambil itu orang tuanya sedang mandi. Karena kan dari subuh kan ya dia ke Rumah Sakit, nah orang tuanya, ibunya lagi mandi, kalau bapaknya masih berlayar waktu itu, dia di kapal pesiar. Jadi ibunya sedang mandi, anaknya dibawa ke ruang operasi. Nah tidak ada awalnya, jadi keluar ibunya mencari-cari di mana nih putranya kan gitu. Akhirnya dikasih tahu ada di ruang operasi, ya sesuai biasa, prosedural, suruh tanda tangan, blablabla. Saya dijelaskannya juga, apa namanya, ya standar lah ya, standar SOP. Nah setelah itu, kurang lebih satu jam, dia ada di ruang operasi, keluarlah si Alvaro ini dari ruang operasi dengan kondisi agak susah nafas. Ya, henti nafas bahasanya. Lalu dibawa lagi si Alvaro akhirnya setelah dari ruang rawatnya, dibawa lagi ke ruang ICU untuk dilakukan tindakan-tindakan. Nah dari mulai masuk itulah ruang operasi sampai hari ke-13 dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia, ya itu tidak lagi pernah berkomunikasi karena tidak pernah sadar. Dan seperti, mohon maaf, akhirnya bisa dikatakan kayak mayat hidup, karena dia koma kondisinya. Tidak merespon apapun, dicolek, dipanggil, apapun, tidak ada respon. Dan kami yang menyedihkan adalah tidak mendapatkan penjelasan sampai hari ke-4, itu anak kami di rumah sakit tidak ada penjelasan. Tetapi pas di hari berikutnya, dikumpulkanlah karena keluarga besar agak sedikit emosional, bertemu dengan manajemen, dan dijelaskan katanya anak kami mati batang otaknya. Itu yang menjadi kebingungan juga dari kita. Pak, kemudian apakah ada penjelasan dari rumah sakit? Bagaimana kemudian Amandel ini memicu mati batang otak? Apakah ada penjelasan dari rumah sakit kepada pihak keluarga? Kemudian apa sebenarnya benang merahnya? Apakah memang ada resiko mengalami mati batang otak? Ada tidak penjelasan dari pihak rumah sakit, baik dari dokter yang menangani, ataupun dari dokter yang melakukan penindakan? Pada saat keluar dari ruang operasi, lalu terjadi hal seperti itu, tidak ada penjelasan. Mereka hanya, iya, pas kita agak marah sedikit, mereka menjelaskan tapi normatif, bahwa itu adalah resiko operasi, segala macam, yang artinya keluarga besar tetap merasa tidak menerima, tetapi penjelasan itu tidak kunjung dapat. Di hari ke-8, papanya si Alvaro itu meminta rujukan, meminta untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain, dan meminta resum medis, tetapi mereka tidak kasih, dan selalu dengan alasan kami harus rapat manajemen, katanya. Ya, itulah yang membuat makin kecewa, makin kecewa. Nah, tetapi akhirnya setelah kami agak sedikit pressure, dan ada teman-teman media yang membantu, mulailah ada perubahan-perubahan tingkah laku dari pihak rumah sakit, dan men... Tetap tertutup gitu ya? Ya, tetap tertutup, karena kami kan juga tidak bisa dijelaskan oleh mereka, tetapi mereka mencoba menjelaskan normatif, tetap lalu mencari rujukan-rujukan, tetapi tidak ada rumah sakit yang menerima, dan akhirnya di hari ke-13, Alvaro henti jantung, dipacu oleh para petugas medisnya pun tidak berhasil, dan 18.45 dia menghadap Tuhan. Pak Franz, pertanyaan saya adalah, kemudian kan sebelum dilakukan penindakan, tentu kita melakukan penandatanganan penindakan begitu ya, apakah tidak dijelaskan apa resiko yang akan terjadi apabila melakukan penindakan untuk operasi Amandel, apakah tidak dijelaskan oleh pihak dokter ataupun pihak rumah sakit, apa resiko-resiko yang barangkali bisa terjadi, komplikasi yang barangkali bisa terjadi akibat operasi Amandel ini? Ya, karena saya tidak di lokasi, tetapi adik saya, mamanya Alvaro yang di sana, ya mereka hanya disodorkan untuk tanda tangan, normatif lah, ya tidak dijelaskan secara detail dan segala macam, jadi ya hari ini dinyatakan meninggal itu karena dampak dari operasi, ya kita juga hunos kan, nggak ada yang tahu kan, gitu, jadi itu yang sampai sekarang, membuat keluarga besar kami, khususnya yang dari ibunya Alvaro, sinaga, kecewa berat, dan ya mau melakukan langkah-langkah selanjutnya lah, karena mereka tidak terima, karena kebetulan si Alvaro ini, apa namanya, orang yang sangat ceria dan menggembirakan di ini. Pak, meskipun menurut saya memang pihak keluarga berhak untuk mendapatkan penjelasan, menjelang operasi, apa resiko yang bisa barangkali terjadi akibat komplikasi operasi Amandel ini, menurut saya memang pihak keluarga itu adalah hak pasien, dan kemudian sekarang juga proses hukum sudah dilaksanakan dari pihak keluarga melakukan penuntutan ataupun gugatan, begitu ya ke rumah sakit, ada nggak komunikasi dengan pihak rumah sakit hingga saat ini? Sampai sekarang komunikasinya semua normatif, tidak ada hal-hal yang apa namanya, yang signifikan untuk entah menjelaskan secara rinci atau secara detail tentang kejadian ini, mereka semua ya sebatas bahwa rumah sakit sekarang peduli dengan keluarga kami, makanya kami difasilitasi beberapa hal yang sekarang ini, tetapi itu kan juga tetap tidak mengobati sakit hati kami. Karena keluarga besar masih emosional dan masih saat ini berkumpul, juga masih mau menentukan langkah-langkah selanjutnya, karena apapun yang diberikan oleh pihak rumah sakit kan tidak bisa menggantikan anak kami. Artinya proses itu tetap dijalankan? Sementara kami belum putuskan, tetapi yang pasti kemarin ya laporan sudah ada, ya kan kalau laporan sudah ada nanti kami diskusikan, karena laporan itu kemarin kan pengen menuntut pihak rumah sakit menyembuhkan anak kami. Kalau saat ini tentu saja ya Bapak? Ya kalau saat ini kami belum memutuskan, nanti ya keluarga besarnya juga masih mau berkumpul dulu, jadi kami sepakat kemarin anak kami kita hantarkan dulu ke tempat peristirahatannya, baru nanti ada keluarga besar berkumpul untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau pihak rumah sakit tidak ada penjelasan yang detail tentang kejadian anak kami, mungkin kami akan lebih keras bukan hanya cuma melanjutkan, karena keluarga besar Sinaga ya sudah siap tentang hal ini. Baik, terima kasih banyak Pak Frans atas waktunya. Nah saudara itulah tadi penjelasan dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa memang diketahui Alvaro ini awalnya mulanya memang hanya mengalami amandel, didiagnosis amandel dan kemudian harus dilakukan penindakan operasi terhadap penyakit amandelnya, diketahui tidak memiliki penyakit komorbit lainnya, itulah keterangan yang diberikan keluarga kepada kami tadi. Nah kemudian inilah yang menjadi pertanyaan ataupun tuntutan harapan pihak keluarga, apa sebetulnya penjelasan keterkaitan antara penyakit amandel ini, penindakan penyakit operasi amandel, kemudian berakhir dengan didiagnosis mengalami mati batang otak. Nilo. Baik, Fedri Skander Ananda, Ananda Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.